Pemirsa Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memotivasi para aparatur sipil negara atau ASN agar membantu UMKM yang terpuruk dengan berbelanja melalui sebuah marketplace berisikan 1.500 UMKM jabar. Hal tersebut karena dirinya menilai ataupun juga melihat penghasilan mayoritas ASN tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19. Aparatur sipil negara atau ASN menjadi salah satu kelompok yang tangannya di atas karena mayoritas penghasilan mereka tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mengimbau para ASN di Jawa Barat untuk membantu UMKM yang sudah berproduksi tapi tidak ada yang membeli melalui sebuah marketplace berisikan 1.500 UMKM Jawa Barat. Dirinya pun berharap dengan begitu tidak hanya kesehatan yang pulih setelah adanya vaksin tapi juga ekonomi. Tahap satu memotivasi para ASN yang mayoritas penghasilannya tidak terlalu terdampak jika masuk kelompok yang insya Allah tangannya di atas untuk membantu dengan cara yang menyenangkan yaitu berbelanja. Jadi saya mengimbau para ASN PNS di Jawa Barat untuk membantu UMKM-UMKM yang sudah berproduksi tapi tidak ada yang membeli sehingga keterkurungkan ekonomi sangat luar biasa. Sementara itu Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto menyatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih negatif pada tahun 2020 tapi menunjukkan tren peningkatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yaitu UMKM. Keberadaan platform marketplace tersebut menjadi potensi membuka pintu belanja dari ASN yang pendapatannya stabil. Pihaknya pun berupaya menyiapkan produsen yang termasuk dalam platform tersebut agar siap dengan digitalisasi karena yang mempunyai daya saing tinggi merupakan sektor yang bisa memanfaatkan digital. UMKM di 2020 sudah ada sebagian yang bertahan tapi sekarang ini menjadi peluang hal-hal seperti ini. Peluang apa yaitu menggerakkan UMKM dengan membuka pintu belanja ini. Karena 2020 memang tadi ada gejala bahwa orang lebih banyak menyimpan di dana pihak ketiga perbangsa. Nah ini untuk agar bisa mulai belajar. Dan juga kemudian yang poin penting dari Borongdong ini adalah potensi untuk membuka pintu belanja dari ASN. Setidaknya 330 ribu ASN Jawa Barat menjadi target penggunaan platform digital borongdong.id tersebut. Gubernur pun berharap akhir tahun 2021 jumlah UMKM yang terlibat bisa meningkat 5 hingga 10 kali lipat. Hal ini pun sekaligus untuk menguatkan program nasional Bangga Buatan Indonesia yang dikampanyekan Bank Indonesia.